Belakangan ini viral di media sosial, sosok wanita yang kena omel pas pampres lantaran Kopergok mengajak Jokowi joket. Kejadian itu terjadi saat momen malam apresiasi Nusantara di titik 0 IKI Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat 22 September lalu. Peristiwa itu teregam kamera dan diunggah di akun TikTok milik Edjevrianto Sitanga. Mulainya tampak sejumlah orang asyik berjoket dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Kemudian secara tiba-tiba datang sosok wanita berbaju kuning yang menghampiri Jokowi. Wanita itu langsung mengajak orang nomor satu di Indonesia berjoket. Sontak aksi nikatnya itu dihentikan pas pampres yang berjaga di belakang Jokowi. Pas pampres itu tampak menegur sang wanita dengan tegas. Banyak yang menyebut wanita itu adalah sosok artis yang disebut mirip dengan Rizki Sulis Tiawati. Namun Rizki Sulis Tiawati yang merupakan sosok penyanyi sekaligus MC akhirnya buka suara dan menyangkal tuduhan tersebut. Ia membenarkan dirinya hadir di IKN untuk menjadi MC di acara glamping dinner. Namun dia tidak ikut di acara malau apresiasi Nusantara pada kala itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!